Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Dede Yuli Yansa di belajar Corel Draw dan bagi-bagi desain sebelum lanjut ke tutorialnya alangkah baiknya teman-teman di subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tahu ketika saya mengupload video terbaru oke teman-teman di video kali ini saya sudah mendesain banner untuk 17 Agustus yang ke-78 yang mana nantinya file-nya nanti saya upload di deskripsi nah untuk membuka file-nya ini teman-teman karena terindikasi password teman-teman diikuti videonya nanti entah di tengah entah di akhir entah di awal nanti passwordnya saya kasih tahu dibilangin bukan ditulis ya teman-teman jadi teman-teman wajib menonton jangan di skip-skip agar tidak terlewat cukup menonton saja sekali nanti passwordnya pasti teman-teman tahu jadi simak saja sampai selesainya nah teman-teman disini sudah jadi bannernya desainnya ini ukurannya kecil nanti teman-teman tinggal rubah saja misalkan saya contohkan ada konsumen yang meminta buatkan desain bannernya ukuran 2 m x 1 m misalkan disini saya pakai cm ya 200 x 100 cm nah ini lembar kerja baru sudah dibuat ukurannya 2 m x 1 m misalkan teman-teman ingin memakai contoh banner yang ini kita copy saja kemudian kita paste disini nah ini karena berhubung nah berhubung fontnya belum ada nah saya mendesain di komputer yang lain jadi teman-teman kita kesini dulu jika fontnya gak ada nah kita disini ungroup terlebih dahulu dan kita block 1 segini ini block ya ini block segini kemudian ini kemudian klik kanan nah ini convert the group nah teman-teman convert the group terlebih dahulu dan font font yang missing ya seperti ini saya tadi missing di convert the group kembali nah ini ini con coba kita copy dulu terlebih dahulu kita copy kemudian kita paste ke sini ini kita hapus nah jadi hurufnya setelah di crop jadi tidak missing jadi ini sudah jadi tulisan tidak missing kemudian ini kita rubah dengan ukuran 2 x 1 ya teman-teman misalkan disini teman-teman jangan langsung jangan langsung kita tentuin ukurnya ukurannya 200 x 100 jangan sampai jangan sampai seperti ini jadi ini eh dia ukurannya tidak profesional ya seperti ini kita ulangi jadi teman-teman saya berikan contohnya seperti ini nah ini kita bongkar terlebih dahulu teman-teman kita bongkar nah setelah kita bongkar yang ini kita ambil yang ini bagian utamanya background dasarnya baru kita tentuin ukurannya 2 x 1 seperti ini lalu kita tekan huruf P pada keyboard nah kita kita pisahkan satu-satu kita ambil background utama ini background utama kita ambil seperti ini teman-teman nah kita ambil kemudian kita power clip ke sini nah kita edit edit seperti ini kalau yang saya sering lakukan seperti ini kita tarik and drag seperti ini kita tarik ke bawah saja nah kita baru turunkan segini teman-teman nah kita turunkan seperti ini kita turunkan sudah selesai sudah selesai seperti ini kemudian teman-teman masukkan satu persatu ini bagian ini kita masukkan satu persatu bagian ini ke sini kita kemudian edit secara manual saja agar ukuran yang nya proportional nah seperti ini nah seperti ini nah kemudian baru kita masukkan juga satu persatu nah kita ambil segini saja Ayo kita ambil seperti ini Ayo kita ambil disini tadi ada 78 nya nah baru kita kemudian yang ini dulu background yang utama dulu agar kita bisa menyesuaikan dari besar hurufnya font yang akan kita pakai seperti ini nah kita tarik seperti ini ke pinggir lebih sedikit nah kemudian kita power clip kembali nah baru kita sesuaikan besar kecilnya tulisan yang akan kita gunakan ini logonya kita jangan terlalu besar ininya ditaruh disini dirga hayunya kemudian kita 78 nya kita sesuaikan saja nah seperti ini agar terlihat seimbang antara hook antara satu dan yang lainnya sudah selesai nah teman-teman untuk membuka passwordnya nah ini passwordnya ada di bagian sini jadi teman-teman disimak saja nah untuk memasukkan passwordnya ini masukkan tulisan untuk nah jadi password untuk membuka ini teman-teman teman-teman masukkan saja tulisan untuk sesuai ini huruf besar semua berarti 1 2 3 4 5 ada 5 nah kemudian eh teman-teman masukkan saja nah tulisan yang ini ini boleh langsung ya teman-teman karena tulisan kita tinggal menarik saja kita tarik seperti ini nah karena kita saya menggunakan counter ini perbesar jangan terlalu kecil kita perbesar ambil counter nah ini tinggal tarik saja seperti ini nah tinggal tarik kita tinggal menentukan besarnya nah ini kita sesuaikan karena memang saya dipisah nah seperti ini sudah kelihatan terbaca nah yang ini juga kita tarik nah seperti ini kan agak tidak tidak melebar kemudian kita tarik lagi sedikit-sedikit saja kita sesuaikan sedikit-sedikit nah kemudian kita masukkan yang ini nanti kita sambil berjalan sambil mengaturnya kita masukkan yang ini sampai pojok nah ini line-nya teman-teman berbesar saja karena line-nya line dari sini kita ungroup terlebih dahulu kan satu bikin delapan saja boleh nah kemudian kita berbesar nah ini sudah sini baru kita power clip kembali nah baru ini nama intansi jadi teman-teman untuk alamat intansi tinggal masukkan di tempat sini ini kita masih seperti ini kemudian kita ini kalau terlalu besar teman-teman bikin dua baris saja ini seperti ini saja ini kan terlalu panjang nih masih banyak ruang yang kosong kita ungroup objek ini karena sudah di crop kita tidak bisa ya teman-teman seperti ini kita download kita kembalikan saja kemudian kita berbesar saja nah seperti ini kita berbesar kita taruh disini saja nah kita berbesar seperti ini kita ikuti senternya dengan yang atas seperti ini kita group lebih dahulu yang bagian ini kita samakan senternya dengan yang atas agar seimbang ya teman-teman nah seperti ini ini teman-teman tinggal bagus-bagusin saja sampai kelihatan benar-benar ukurannya pas ya teman-teman sedikit-sedikit kita berbesar berbesar untuk menghindari kebanyakan ruang yang kosong ya benar-benar ruangannya harus terisi jangan terlalu banyak yang kosong nah seperti ini teman-teman ya segini sudah cukup sih kalau memang teman-teman bisa lagi berkreasi tinggal sesuaikan dengan keahliannya nah teman-teman inilah desain nah ini berarti yang disini inilah desain ini yang nanti teman-teman bisa download di link deskripsi nah sekian dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe like comment and follow dan sampai berjumpa di video selanjutnya salam saya Dedek Yuliansa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati